Alga ini merupakan salah satu penyusun pelangton dan sebagai produsen utama di perairan tawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel pembelajaran Rizky Bio. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang kriptogaming pada topik bahasan alga. Saat ini kita akan membahas salah satu alga, yaitu kloropita. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana ciri-ciri dari kloropita, kemudian bagaimana kloropita itu melakukan perkembang biakan, kemudian klasifikasi kloropita yang umumnya ditemukan di perairan kita, kemudian apasajakah peranan dari kloropita tersebut. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa kloropita itu dia memiliki salah satu pigment, yaitu pigment hijau, di mana dia mengandung klorofil. Nah, kita lihat kalau pada spesies-spesiesnya, dia berwarna, umumnya dia berwarna hijau, Nah, karena mengandung pigment tadi. Nah, untuk alga kloropita ini terdiri dari alga mikro dan alga yang berupa alga makro. Contohnya pada kelamidomonas, kemudian ada pandorina, kemudian ada gonium, kemudian dan lain sebagainya, ini merupakan alga yang mikro. Sedangkan alga makronya pada kloropita ini contohnya ada ulfa, kemudian ada kaulerpa, kemudian ada kodium, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian ada di sini euglena. Euglena ini pada klasifikasi lama, dia masih digolongkan atau dikelompokkan ke dalam kloropita. Nah, pada klasifikasi terbaru, euglena ini telah membentuk divisi tersendiri, yaitu euglenopita. Nah, kemudian kita lihat apa saja ciri-ciri dari kelompok atau divisi alga kloropita ini. Nah, seperti yang sudah kita bahas juga sebelumnya, bahwa ciri-ciri alga ini tidak jauh berbeda dari ciri-ciri alga yang telah kita bahas pada alga secara umum sebelumnya, pada video sebelumnya. Nah, kita lihat juga pada ciri-ciri kloropita ini, ada yang bersal satu dan motil atau bergerak bebas, ya. Contohnya kelamidomonas, dan ada yang non-motil atau tidak dapat bergerak, contohnya korela. Nah, alga ini dapat bergerak karena dia memiliki flagel, sedangkan yang tidak bergerak, dia tidak memiliki alat gerak seperti pada kelamidomonas tersebut. Nah, kemudian ada yang berkoloni senobium. Nah, berkoloni ini merupakan alga dengan jumlah tertentu yang membentuk suatu koloni, dan bentuknya ini relatif tetap bentuknya. Contohnya adalah volvox dan pandorina. Nah, kemudian ada bentuk koloni yang tidak beraturan. Ini berbeda dengan yang sebelumnya, yang koloninya yang beraturan, jadi jumlah selnya itu relatif tetap. Nah, sedangkan dengan koloni yang tidak beraturan ini, jumlah koloninya ini tidak tetap. Jadi, bentuknya berbeda-beda dan bisa berubah-ubah bentuknya secara umum. Contohnya adalah tetraspora. Nah, kemudian, kloropita ini bentuk tubuhnya ada yang bulat, ada yang bentuk filament, ada yang bentuk lembaran, dan ada juga yang berupa, yang menyerupai tumbuhan tingkat tinggi, ya. Seolah-olah dia sudah punya batang, ya, sudah punya daun, dan sudah punya akar, ya. Seolah-olah, ya, padahal dia belum memiliki organ-organ tersebut. Hanya berupa, hanya menyerupai, ya. Nah, contohnya yang kita lihat pada ulfa, ya, itu dia sudah menyerupai daun, ya, seperti lembaran. Padahal dia sebenarnya bukan daun, masih berupa talus saja. Nah, kemudian kita lihat bentuk filament ini. ada filament yang tidak bercabang, contohnya ulotrix, ya, kemudian ada odogonium. Nah, kemudian pada gambar, bisa kita lihat adalah kelamidomonas, di mana alga kelamidomonas ini, dia motil, ya, dapat bergerak bebas, karena dia memiliki flagel. Nah, kalau kita perbesar, ini ada flagelnya, ya. Silahkan dilihat di sini. Ini ada flagel, ada dua buah flagel dari alga ini. Nah, kemudian, sedangkan pada chlorella, nah, chlorella ini dia tidak dapat bergerak bebas, karena dia tidak punya alat gerak. Nah, kemudian selanjutnya, kita lihat kloropita yang bentuknya filamen dan bercabang, contohnya pada cladopora dan pitopora. Nah, kemudian ada yang berbentuk seperti heterotrikus. Nah, heterotrikus ini dia berbentuk filamen yang bercabang, nah, bentuknya ini terbagi menjadi prostat dan ereg. Nah, kemudian ada foliaseus atau parenkimatis, di mana filamen yang pembelahan sel vegetatif terjadi lebih dari satu bidang saja, sehingga dia seolah-olah seperti jaringan parenkim pada tumbuhan tingkat tinggi. Nah, kemudian ada yang berbentuk tubular, di mana bentuk tubular ini merupakan talusnya, talus dari organisme tersebut, yang memiliki banyak inti, tanpa adanya sekat-sekat melintang. Nah, kemudian ciri lain dari kloropita ini adalah kloroplasnya memiliki bentuk dan ukuran yang beraneka ragam. Nah, jadi pada kelompok kloropita, dia memiliki banyak sekali bentuk dari kloroplasnya, ada yang seperti mangkuk, seperti busa, seperti jala, seperti bintang, dan ada beberapa bentuk lainnya. Di dalam kloroplasnya terdapat ribosom dan DNA, dan juga memiliki pyrenoid sebagai tempat penyimpan hasil asimilasinya, di mana hasil asimilasi itu bisa berupa tepung atau lemak. Nah, kemudian pada sel reproduktif yang motil, itu terdapat pigment yang disebut juga dengan stigma, di mana stigma ini dikenal juga sebagai bintik mata dan berwarna merah, atau di istilahnya ada eye spot. Nah, kemudian di dalam sitoplasma sel yang dapat bergerak, terdapat vakuala kontraktil yang berfungsi sebagai osmoregulasi. Nah, inti sel dari alga hijau ini dia memiliki dinding, sehingga bentuknya tetap. Nah, disebut juga dia kelompok eukaryot. Jadi, dia berbeda dengan kelompok prokaryotik, dia yang tidak memiliki dinding selabut inti, sehingga bentuknya ini, inti selnya ini tidak tetap. Jadi, bentuk inti selnya hanya terkumpul pada suatu tempat saja. Nah, sedangkan pada koloropita, dia sudah memiliki selubung inti, sehingga bentuk inti selnya tidak berubah. Nah, kemudian kita lanjutkan habitatnya. Jadi, habitat dari koloropita ini umumnya, dia terdapat di air tawar, dan dia banyak di air tawar. Namun, ada juga terdapat di air laut, kemudian tanah-tanah yang lembab, tanah basah, dan ada juga beberapa spesies, itu mampu bertahan atau hidup di tempat yang kering. Nah, kemudian cara hidupnya, dia bersifat autotroph, karena dia membutuhkan cahaya untuk proses hidupnya. Karena dia bisa menghasilkan makanan berupa karbohidrat dari proses fotosintesis yang dilakukannya. Nah, kemudian alga ini berwarna hijau, Nah, karena terdapat klorofil A, kemudian klorofil B, kemudian beta-karotin, dan santofil di dalam selnya. Kemudian ada beberapa spesies dari koloropita ini, dia mampu bersimbiosis dengan jamur, akhirnya membentuk suatu organisme baru, yang dikenal juga dengan likens. Nah, kemudian reproduksi aseksual, ini terjadi dengan pembentukan zoospora, yaitu spora yang bergerak, yang mampu bergerak, dan mampu berpindah tempat, karena dia punya flagel. Nah, kemudian kita lanjutkan ke susunan tubuh dari kloropita ini. Yang pertama kita lihat bentuk dinding selnya. Nah, dinding selnya bagian luar itu tersusun atas pektin. Yang dinding selnya luar itu tersusun atas pektin. Kemudian bagian dalamnya tersusun atas selulosa. Pada ordovolvokales, dia tidak tersusun atas pektin dan selulosa, namun dia mengandung glikoprotein. Nah, kemudian sedangkan pada ordo cauler pales, dia mengandung silan dan manan. Nah, ini berbeda juga ya. Pada setiap, tidak sama setiap ordonya. Ya, ada yang bagian luar, namun secara umum, bagian dinding sel itu bagian luarnya tersusun atas pektin, dan bagian dalamnya tersusun atas selulosa. Nah, sedangkan pada ordo-ordo yang lain, itu ada yang tersusun atas glikoprotein, ada yang tersusun atas silan dan manan. Nah, kemudian kita lihat loroplasnya. Nah, loroplasnya ini terbungkus oleh suatu sistem membran yang rangkap. Nah, kemudian pigmentnya berupa klorofil A, kemudian klorofil B, beta-karoten, serta berbagai macam dari santofil. Nah, seperti leutin, violasantin, dan zeasantin. Nah, klorofilasnya itu ada yang terletak parietal, seperti pada ulotrix, dan ada yang terletak aksial, contohnya pada mugotia. Nah, kemudian pada umumnya, satu klorofilas terdapat pada setiap sel. Jadi, satu-satu sel itu terdapat satu klorofilas. Nah, kemudian pada ordo siponales dan ordo zignematales, ini terdapat lebih dari satu klorofilas pada setiap selnya. Nah, ini tergantung juga ya. Pada ordo yang lain, itu bisa saja nanti berbeda jumlah dari klorofilasnya. Kemudian kita lihat bentuk klorofilasnya. Tadi sudah kita bahas bahwa padang divisi kloropita ini, dia memiliki bentuk klorofilas yang beraneka ragam. Jadi, bentuknya itu banyak ya, bentuk klorofilasnya itu. Nah, kita lihat ada yang berbentuk seperti mangku, contoh spesiesnya itu Keladimidomonas. Kemudian ada yang berbentuk seperti sabuk, contohnya pada ulotrix. Kemudian ada yang berbentuk seperti cakram, contohnya pada kara. Nah, kemudian ada yang berbentuk anyaman, seperti pada spesies Odogonium. Nah, sedangkan pada Spirogira, tentunya dia memiliki bentuk seperti spiral ya, yang namanya saja sudah Spirogira. Jadi, terlihat dia seperti spiral bentuknya. Kemudian Zignema, nah, spesies ini memiliki klorofilas yang berbentuk bintang. Sedangkan Ulfa, Ulfa ini dia memiliki bentuk klorofilas yang sama dengan bentuk talusnya, yaitu bentuk lembaran. Nah, kita lanjutkan dari inti selnya. Jadi, inti sel dari kelompok klorofita ini, dia diselubungi oleh membran inti, dan terdapat nukleus, serta benang-benang kromatin di dalam inti selnya. Nah, inti sel ini umumnya, inti sel dari klorofita ini umumnya tunggal. Nah, kemudian kecuali pada Ordo Siponales, dia memiliki inti lebih dari satu. Kemudian, selanjutnya kita lihat cadangan makanan pada alga klorofita. Nah, cadangan makanannya ini berupa amilum, tersusun oleh amilosa, dengan rantai glukosanya tidak bercabang. Kemudian ada amilopektin, di mana amilopektin ini rantai glukosanya bercabang. Nah, seringkali amilum ini ditemukan dalam granula, bersama dengan protein di dalam plastida. Nah, ini yang dikenal dengan pirenoid. Nah, jadi kalau paham ya nanti ya, jika ada yang bertanya apa itu pirenoid, nah, jawabannya adalah amilum yang ditemukan dalam granula, bersama dengan protein, dalam plastida. Nah, kemudian pada golongan klasis atau kelas dari kloropise, yang telah, tingkatannya yang telah tinggi, ya ini tidak memiliki pirenoid lagi. Kemudian alga kloropita ini, dia bergerak secara fototaksis, di mana dia akan mengikuti cahaya yang datang. Nah, pergerakan ini dibantu oleh flagel, dan ada pergerakan juga dibantu oleh beberapa spesies, itu dia memiliki dinding sel yang menghasilkan sekret. Nah, jadi dengan menggunakan sekret atau lendir, yang terdapat pada permukaan selnya ini, nah, digunakan sebagai alat transportasinya, atau sebagai yang membantu alga ini untuk bergerak menuju cahaya. Nah, kemudian ada dengan bantuan flagel. Nah, flagelnya ini bertipe WISPLUS, atau akronomatik, di mana dia bergerak secara maju-mundur, sehingga selnya terdorong ke depan. Kemudian, bentuk flagelnya ini sama panjang, yang dikenal juga dengan isokon, pada bangsa atau ordo-odogoniales, dia memiliki tipe yang berbeda, yaitu tipe-nya stefanokon. Nah, jadi pada kelompok kloropita ini, flagel tersebut dihubungkan oleh salah satu sel, atau dengan struktur sel yang sangat kecil, yang sangat halus sekali, yang ini disebut juga dengan aparatus neuromotor. Nah, kemudian granula pada pangkal dari tiap flagel ini, disebut juga dengan bleporoplas. Nah, granula terdapat pada masing-masing, dihubungkan oleh benang yang letaknya melintang, itu disebut juga dengan paradesmosa. Sel dari kloropita ini terdapat juga sentromer, nah, di mana ini merupakan risoplas, yang merupakan benang tegak dan lurus, yang menghubungkan salah satu dari granula, atau bleparoplas, dengan struktur intranuklear, dari inti. Nah, selanjutnya kita lihat, perkembang biakan dari kloropita. Nah, perkembang biakannya itu ada yang vegetatif, atau aseksual, dan ada yang generatif, atau seksual. Nah, perkembang biakan vegetatif ini biasanya dilakukan secara fragmentasi tubuhnya, atau dengan melakukan pembelahan sel, serta pembentukan sporik, dengan membentuk beberapa tipe spora. Ada yang dikenal juga dengan aplanospora, nah, di mana aplanospora ini spora yang dihasilkan tidak bisa bergerak. Contoh spesies ini adalah clamidomonas. Kemudian dengan pembentukan zoospora, di mana zoospora ini spora yang memiliki flagel, jadi dia motil dan aktif bergerak. Kemudian ada autospora. Nah, autospora ini berasal dari aplanospora. Nah, contohnya adalah korela dan clamidomonas. Kemudian ada autokloni. Nah, autokloni ini juga berasal dari aplanospora. Contohnya ada skenadesmus, kemudian ada pediastrum, dan ada krusigenia. Nah, kemudian lanjut juga dengan konjugasi. Nah, konjugasi ini adalah salah satu proses mentransfer dari sel dari protoplas alga yang pertama ke alga yang kedua. Jadi, dari talus yang pertama, talus 1, ke talus 2. Jadi, terjadinya transfer dari sel protoplas. Contohnya padang spesies spirogira SP. Jadi, kalau pada spirogila, lihat pada gambar ya. Pada gambar bisa kita lihat adanya sel protoplas yang satu, dari talus yang satu, itu ditransfer ke talus yang lain. Dengan adanya, di sini ada jembatan konjugasi. Nah, ini merupakan salah satu reproduksi dari alga secara aseksual. Kemudian kita lanjutkan ya, ada beberapa tipe konjugasi pada reproduksi dari kelompok koloropita ini. Tipe-tipe konjugasi itu ada konjugasi bentuk tangga atau skalariform, yaitu pertemuan dua protoplas di saluran konjugasi. Contohnya pada spirogira tadi ya, yang sebelumnya sudah kita lihat, bahwa terjadinya transfer dari spirogira, dari talus yang pertama, ke talus kedua. Kemudian ada konjugasi bentuk lateral, di mana pertemuan antara dua protoplas yang saling berdekatan, yang berasal dari satu filamen. Nah, contohnya pada zignema. Nah, ini bedanya dengan yang sebelumnya, itu ada dua talus. Sedangkan pada konjugasi bentuk lateral ini, ini pertemuan dua protoplas ini saling berdekatan, yang berasal dari satu filamen saja, dari filamen yang satu ini, selnya ada sel bagian atas, ada sel bagian bawah, yang misalnya seperti itu. Contohnya pada zignema itu ya. Jadi, pada sel protoplas yang ada pada bagian bawah ini, itu bisa pindah ke bagian sel yang diatasnya. Nah, begitu salah satu tipe konjugasinya, yang dikenal juga dengan tipe konjugasi lateral. Kemudian ada konjugasi silang, yaitu pertemuan dua protoplas yang tanpa saluran konjugasi. Jadi, ternyata, konjugasi ini juga bisa terjadi tanpa terbentuknya tangga tadi, atau saluran konjugasi. Nah, contohnya juga pada zignema ya. Ternyata, pada zignema ini juga bisa terjadinya konjugasi silang, konjugasi lateral, yang bisa terjadi pada zignema ini. Kemudian selain itu, konjugasi silang juga terjadi pada mogotia. Nah, kemudian kita lihat perkembang biakan kloropita secara seksual. Di mana perkembangan secara seksual, ini ada isogami, anisogami, dan oogami. Yang sebelumnya telah pernah juga kita bahas dari reproduksi alga secara umum. Ya, mungkin sambil mengingat-ingat kembali ya, isogami, yaitu gamet yang berbentuk sama, bentuk dan ukurannya yang sama. Ya, namun sebenarnya belum bisa kita bedakan ya, mana yang jantan dan yang mana yang betinanya. Hanya bisa saja dianggap sebagai, ada yang berperan sebagai gamet positif dan ada yang berperan sebagai gamet negatif. Nah, makanya ini dikenal juga sebagai peleburan dua gamet ya, yang dianggap jantan dan dianggap betina. Nah, contohnya adalah padang gonium dan ulfa. Kemudian ada reproduksi seksual secara anisogami. Nah, di mana gamet yang bentuk dan ukurannya itu nggak sama. Ya, bisa saja nanti bentuknya satu tidak beraturan ya, yang satu beraturan. Namun ukurannya juga tidak sama. Ada yang ukurannya lebih besar, ada ukurannya yang kecil ya. Nah, kemudian contohnya adalah pada kodium dan briopsis. Kemudian selanjutnya adalah oogami. Nah, oogami itu dia tidak jauh berbeda dengan anisogami. Namun bedanya, kalau pada oogami, gamet jantannya ini aktif bergerak. Karena dia memiliki alat gerak berupa flagel. Pada oogami, itu yang dikenal juga dengan gametangium oogonium yang berperan sebagai gamet betina dan gametangium spermatid yang berperan sebagai gamet jantan. Contohnya pada vulvox dan odogonium. Berdasarkan sel gametnya tadi, jadi perkembangan biakan dari kloropita ini dapat dibedakan menjadi ada yang dikenal juga dengan heterotalik. Nah, ada yang dikenal juga dengan homotalik. Heterotalik ini yang berperan sebagai gamet jantan dan yang berperan sebagai gamet betina itu berasal dari dua talus yang berbeda. Contohnya pada spirogira. Nah, berbeda dengan zignema. Zignema ini dikenal sel gametnya yaitu homotalik. Jadi, perkembangannya, perkembang biakan seksualnya dikenal juga dengan homotalik. Di mana dia berasal dari satu talus saja. Ada talus bagian atas atau talus bagian bawah. Salah satunya ada yang berperan sebagai gamet jantan dan yang lainnya berperan sebagai gamet betina. Kemudian kita lanjutkan bentuk-bentuk dari kloropita. Nah, bentuk kloropita ini sebenarnya juga tidak jauh berbeda dengan yang kita pelajari sebelumnya tentang alga secara umum. Karena kloropita juga ada yang bersel tunggal dan tidak bergerak. Contohnya, chlorella. Nah, ini banyak ditemukan sebagai plankton di air tawar. Nah, ukuran tubuhnya mikroskopis, ya. Sehingga dia bisa digunakan sebagai pakan dari zooplankton atau pakan dari anak-anak ikan yang baru menetas, ya. Kemudian, bentuknya bulat berkembang biak dengan pembelahan sel. Nah, chlorella ini juga bisa digunakan sebagai suplemen makanan. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya bentuk dari sel dari kloropita ini ada bersel tunggal dan dapat bergerak. Nah, ini sudah sering kita bahas, ya. Contohnya adalah clamidomonas. Alga ini dia bersel satu, ya, bersel tunggal, ya, dia tidak berkoloni dan namun dia mampu bergerak karena dia punya flagel. Digambar, silahkan di-zoom saja, itu dia ada dua flagel yang terdapat pada selnya. Nah, kemudian dia terdapat satu vakuola, satu nukleus, dan satu kloroplas. Pada kloroplas yang berbentuk seperti mangkok terdapat stigma atau bintik mata dan kemudian ada terdapat pyrenoid sebagai tempat penyimpan cadangan makanannya atau tempat pembentukan zat tepung. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, selanjutnya kita lihat kloropita berbentuk koloni dan tidak bergerak. Nah, contohnya hidrodiksion, ya. Nah, hidrodiksion ini banyak ditemukan di air tawar dan koloninya berbentuk seperti jala. Nah, ukurannya cukup besar sehingga dapat dilihat dengan mata telanjang. Ya, walaupun dia kecil tapi sudah bisa ya, kita amati dengan mata telanjang. walaupun kalau pengen lebih jelasnya itu dengan menggunakan kaca pembesar atau loop, ya. Nah, reproduksinya reproduksi vegetatif dari alga ini dengan pembentukan zoospora dan dengan melakukan fragmentasi. Di mana dia melakukan fragmentasi ini dengan cara melepaskan salah satu koloninya sehingga dia akan membesar lagi memanjang lagi itu membentuk jala-jala yang baru dan atau membentuk koloni yang baru. Nah, kemudian sedangkan reproduksi generatifnya dari hidrodixion ini dengan melakukan konjugasi. Nah, kemudian ada koloropita yang berbentuk koloni dan dapat bergerak bebas. Contohnya adalah volvox. Ini juga ditemukan di air tawar. Koloninya berbentuk bola dengan jumlahnya antara 500 sampai 5.000 buah. tiap selnya memiliki 2 flagel dan sebuah bintik mata. Nah, reproduksinya secara fragmentasi reproduksi seksualnya dengan konjugasi sel-sel gamet. Nah, selanjutnya adalah kloropita berbentuk benang. Contoh selanjutnya adalah spirogira. Jadi, spirogira ini umumnya banyak kita temukan di perairan di sekitar kita. Di sungai, kemudian sawah, kolam. Ini banyak ditemukan spirogira biasanya. Nah, bentuk tubuhnya seperti benang. Dalam tiap selnya terdapat kloroplas berbentuk spiral dan terdapat satu inti. Nah, reproduksi vegetatifnya ini dengan cara fragmentasi sedangkan reproduksi seksualnya ini dengan konjugasi gamet. Nah, selanjutnya kita lihat kloropita yang berbentuk lembaran. Nah, ini sebelumnya juga sudah kita bahas ya, pada material gas secara umum. Nah, yaitu contohnya ulfa. Di mana ulfa ini berupa lembaran-lembaran yang berwarna hijau dan pada ujungnya itu agak sedikit transparan. Nah, alga ini banyak ditemukan di dasar perairan laut. Nah, biasanya dia menempel di dasar laut tersebut atau di karang atau di bebatuan yang ada di dasar laut tersebut. Nah, bentuknya itu seperti lembaran-lembaran daun. dari gambar bisa kita lihat bahwa ini merupakan kelompok dari alga makro yang bisa kita lihat dengan mata telanjang tanpa bantuan berupa alat dan lain-lain. Nah, alga ini berkembang biak secara vegetatif dengan menghasilkan spora dan spora itu akan tumbuh nantinya menjadi individu atau ulfa yang baru dengan kromosomnya N-kromosom atau ulfa yang haploid. Nah, ulfa yang haploid ini dikenal juga dengan istilah gametovid yang haploid. Nah, selanjutnya kita lihat klasifikasi dari divisio atau divisi kloropita. Nah, secara umum kloropita ini dibagi menjadi dua klasis atau dua kelas. Yang pertama ada kelas kloropise dan ada kelas ulfopise. Nah, kelas kloropise ini terdiri dari beberapa ordo. Ada ordo odogoniales, ordo fofakales, ada ordo tetrasporales, kemudian ulotrikales, kaulerpales, kemudian ada schizogoniales, zignematales, siponales, dan ordo siponocladiales. Nah, beberapa ordo ini terdapat juga beberapa famili. Nah, famili atau familia ini terdapat beberapa spesies, di mana contohnya pada famili hidrodiktase ini, contohnya pediastrum, kemudian pada famili klorokokase, contohnya klorokokum, bumi kolang, kemudian pada famili oositase, contohnya chlorella. Nah, ini tidak hanya ini saja, hanya tidak hanya yang ditampilkan pada bagan ini saja, sebenarnya banyak lagi yang lain pembagiannya dari masing-masing ordo tersebut, banyak lagi famili di sini, banyak lagi spesies tentunya. Selanjutnya, kita bahas peranan dari kloropita. Nah, yang namanya peranan kloropita tentunya ada peranan positifnya dan ada negatifnya. Jadi, ada efek positif, ada efek negatif, ada kegunaannya, dan ada kerugiannya. Nah, sebagai peranan positifnya, kita lihat alga kloropita ini, dia berperan sebagai produsen utama bagi ekosistem di perairan. Dia merupakan komponen penyusun plankton. Kalau dalam rantai makanan, tentunya dia sebagai produsen utama. Kemudian, kloropita ini juga berperan sebagai penghasil oksigen. Nah, setelah dia juga berperan sebagai penghasil oksigen di perairan. Nah, jadi, di permukaan bumi kita ini, jadi, oksigen itu tidak hanya dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan tinggi, namun juga dihasilkan dari namun juga dihasilkan oleh alga. bahkan dari olga ini dikatakan sebagai penghasil oksigen yang paling banyak di permukaan bumi. Kemudian, dia juga sebagai alternatif bahan pangan. Nah, selain sebagai alternatif bahan pangan, dia juga sebagai sumber vitamin E. Nah, selanjutnya itu peranan yang merugikan, di mana peranan yang merugikan ini tentunya dia bisa merusak perairan, yang dapat mengganggu perairan jika terjadinya blooming pada perairan tersebut. Jadi, alga ini tidak ada yang menkonsumsi misalnya, atau adanya zat-zat tingginya kandungan nitrogen yang masuk dari permukaan tanah ke perairan, nah, itu bisa meningkatkan atau meningkat, nah, itu bisa meningkatkan jumlah dari alga kelompok kloropita ini. Nah, jika dia terlalu banyak di permukaan air, dia terlalu banyak di dalam air, tentunya dia bisa menyebabkan kematian pada spesies lain, karena dia blooming. Kalau dia blooming, tentunya dia akan menutupi permukaan air, sehingga cahaya tidak sampai atau tidak bisa masuk ke permukaan, bahkan ke dasar perairan. Nah, dia juga menyebabkan bau yang tak sedap, karena beberapa spesies tentunya, beberapa individu tentunya, dia akan mati, kemudian, karena dia sudah mati, tentunya akan menghasilkan bau yang tidak sedap, karena hasil dari pelapukan dari bahan-bahan alga tersebut. Karena terjadinya pelapukan dari alga tersebut yang dibentuk oleh bakteri atau jamur, sehingga dia menghasilkan bau yang tidak enak ditercium oleh manusia. Nah, kemudian air juga, ya, jadi air yang ditempati alga yang blooming tersebut tentunya dapat mengalami perubahan warna. Nah, kemudian dalam jumlah yang banyak, kalau air tersebut disedot dengan menggunakan pipa, nah, tentunya pipa-pipa dapat tersumbat, jadi dapat menyumbat seluruh air. Nah, baik, sampai di sini saja pembahasan kita tentang alga kloropita. Jika ada yang mau ditambahkan, atau ada yang bertanya, atau ada yang perlu kita diskusikan, silakan diketik saja di kolom komentar. Dengan kampus Merdeka ini, kita bisa belajar di mana saja, dan dari sumber mana saja. Sampai jumpa lagi di topik bahasan selanjutnya, karena alga ini masih banyak yang perlu kita bahas. Terima kasih, selamat belajar, dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax